Baiklah semuanya, ada kebakaran di toko perapian. Ketua, itu toko perapian. Bukankah sudah seharusnya ada api? Bukan, toko perapian itu kebakaran. Oh gawat, toko perapian kebakaran. Bob, siapkan selangnya. Ketua, pipa airnya macet. Tidak ada air, tapi ada api. Kita bisa padamkan. Aku butuh soprano. Kaleng krim kocok terbesar di dunia. Dan seratus eksemplar majalah fashion lain di bulan ini. Tapi ketua, apakah... Tidak ada waktu. Tolong, aku justru ke atas, bukannya ke bawah. Ini tidak aman bagiku. Mark terjebak di atap. Kita butuh sekardus sweater dan atal jelek. Bob, ikut Clemence. Tapi aku tidak pernah ikut Clemence. Tugasnya adalah mengambil barang. Dengar, Bob. Aku tahu ini di luar zona nyamanmu. Tapi aku minta kau membantu Clemence. Tapi... Tidak ada waktu. Semua sudah siap. Bagus. Soprano! Suaramu sangat merdu sekali. Terima kasih. Sekarang, lepaskan sampo-sampo gratis ini. Jinga tidak cocok untuknya. Fokus, Clemence. Tuang samponya ke kaleng krim kocok. Kenapa? Apa apinya berketombe? Sampo itu bisa jadi perintang api. Wah, perintang api ini membuat rambut kita halus, lembut, dan berkilau. Campuran krim kocok! Sweater natal! Lempar aku! Sweater natal mungkin jelek. Tapi kain ini memiliki daya tarik terkuat dari semua kain di bumi. Begitulah cara memadamkan api di toko perapian saat Mark ada di atap. Ada pertanyaan, Kadet? Aku ingin menuruni tiang damkar. Ini bukan pertanyaan tentang videonya. Itu bukan pertanyaan. Baiklah. Kapan kami bisa menuruni tiang damkar? Nanti. Pertama, ada pertanyaan tentang cuplikan tadi. Dari mana Bob dan Clemence mendapatkan semua barang yang aku butuhkan? Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Selama ini belum pernah ada yang menanyakan itu. Itu tidak pernah terpikir olehku. Kau tidak pernah memikirkannya. Kau meminta benda acak dan mereka bawa semuanya dalam waktu kurang dari 10 detik? Ya, aku terus memikirkan itu. Mari kita lihat video dari sudut pandang Bob dan Clemence. Kita bisa padamkan. Aku butuh soprano, kaleng krim kocok terbesar di dunia, dan 100 eksempler majalah Veselay di bulan ini. Tolong! Ini tidak aman! Mark, terjebak di atap. Kita butuh sekardus water natal jelek. Bob, ikut Clemence. Tapi aku tidak pernah ikut Clemence. Tidak ada waktu. Kau ikut denganku. Ketua memintaku untuk ikut, tapi aku tidak antusias. Bagaimana jika aku nyanyikan alfabet dari belakang? Z, Y, X, W. Tidak membantu. Ayo berangkat. Pertama, kita butuh 100 eksempler majalah Fashion Lady. Tuan Producci, kami perlu membeli semua majalah Fashion Lady-mu. Ada situasi darurat. Ya ampun, kalau darurat, semua majalah ini gratis untuk kalian. Lagipula tidak ada yang membelinya. Terima kasih, Tuan Producci. Bawa, Bob. Aku belum pernah mengangkat majalah sebanyak ini. Aduh, tergores kertas. Aduh, aw, aw. Sini, biar aku bawakan. Clemence, baru kulihat kaos tenang ini di bawah tekanan. Ini bukan tekanan. Ini seru. Ke pabrik krim kocok. Beli majalah Fashion Lady-nya, ya, Pak. Oh. Hubert kecil, kami butuh kaleng krim kocok terbesar. Ini darurat. Aku Hubert kecil. Maaf, tapi kalengnya kosong. Dan kami tidak bisa mencampur krim sampai pencampur raksasa ini terpasang. Ahli pencampurku yang terlatih sekarang sedang ikut latihan tim. Ini latihan kepercayaan. Kau seharusnya menangkapku. Kau bilang kalau ini latihan, bukan menangkap. Aku punya rencana. Ke helikopter Damkar. Aku akan menunggumu di sini. Ayolah, ini akan jadi petualangan. Itu yang ku takutkan. Kau tahu cara menerbakan helikopter ini? Tidak tahu. Apa? Wow, siapa sangka helikopter bisa responsif seperti ini? Mengasihkan. Awas ada apartemen megah. Ada apartemen mewah lagi.